Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ada Redmi Note 9 jadi kita melanjutkan video sebelumnya setelah kita unlock botloader Redmi Note 9 ini ternyata muncul notifikasi pada layarnya setelah kita menyalakan handphone-nya kita coba menyalakan handphone-nya kemudian muncul logo Redmi di sebelah kiri muncul notifikasi DM Verite Is Corrupt kemudian press power to continue memang sedikit tidak nyaman karena kita harus menekan tombol power dua kali untuk menyalakan handphone ini oke kita akan atasi notifikasi yang muncul tadi cukup menggunakan kabel data saja jadi kita siapkan dulu kabel datanya dan langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer kemudian kita akan siapkan filenya kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini ada dua file yang akan kita gunakan yang pertama adalah minimal adbn fastboot jadi kita harus menginstall dulu minimal adbn fastboot ini kita double klik filenya kita buka folder di dalamnya dan kita jalankan file actionnya dan ini dia untuk installer dari minimal adbn fastboot untuk proses installnya tinggal kita ikuti saja kita klik next, kemudian next, kemudian next lagi, next lagi kita centang di bagian create a desktop icon kemudian kita pilih next lagi untuk melanjutkan proses setupnya dan install, kita tunggu sebentar ini dia sudah terinstall kita centang di bagian launch minimal adbn fastboot kemudian klik finish maka akan langsung berjalan untuk minimal adbn fastboot yang tadi telah kita install kemudian file yang kedua ada vbmeta.img jadi file ini akan kita copy paste ke folder installan minimal adbn fastboot jadi bisa kita buka file manager baru kemudian kita masuk ke drive C atau windows C kemudian kita cari program files x86 kemudian kita cari folder dengan nama minimal adbn fastboot ini dia kemudian selanjutnya untuk file vbmeta.img tersebut bisa kita copy paste bisa kita cut paste bebas ya, kita coba copy paste saja pada folder minimal adbn fastboot yang sudah kita buka ini untuk folder bahan bisa kita minimize dulu dan folder minimal adbn fastboot bisa kita letakkan di pojok kanan atas monitor kita biar mudah kita pantau selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ke komputer dalam mode fastboot jadi handphone ini bisa kita matikan terlebih dahulu setelah handphone mati kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya ini dia oh tadi terlalu lama kita menekan tombol powernya kita ulangi lagi kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layar handphone ini kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan letakkan jangan sampai menutupi keyboard karena kita membutuhkan keyboard untuk mengetikkan beberapa perintah pada minimal adbn fastbootnya atau pada cmd yang sudah kita jalankan tersebut cmd ini namanya adalah minimal adbn fastboot untuk perintah yang pertama adalah fastboot spasi devices kemudian kita tekan enter sampai muncul serial fastbootnya ini dia sudah muncul untuk serial fastbootnya berarti handphone ini sudah terbaca oleh windows yang kita gunakan selanjutnya adalah perintah yang kedua atau perintah eksekusinya ini cukup panjang jadi teman-teman bisa perhatikan dengan betul-betul untuk perintahnya apa saja perintah yang harus diketikkan perintah yang kedua ini adalah fastboot kemudian spasi minus minus kemudian disable kemudian minus veritei kemudian spasi kemudian minus minus kemudian disable kemudian minus kemudian verification setelah itu kita spasi lagi kemudian ketikkan vbmeta kemudian spasi lagi nama file vbmetanya yaitu vbmeta.amg jadi seperti ini komennya fastboot spasi minus minus disable veritei spasi minus minus disable verification spasi vbmeta kemudian spasi nama file vbmetanya yaitu vbmeta.amg kalau sudah selesai kita cek sekali lagi mudah-mudahan tidak ada yang kurang fastboot spasi minus minus disable veritei kemudian spasi minus minus disable verification spasi vbmeta spasi vbmeta.amg kalau sudah lengkap bisa kita tekan enter saja tetapi hasilnya seperti ini fastboot usec unkenauan komen vbmeta mungkin ada yang kurang ya apa yang kurang kita coba cek lagi fastboot spasi minus minus disable veritei spasi minus minus disable verification flash oh ya kurang satu komen yaitu flash sebelum vbmeta harus ada komen atau perintah flash dulu jadi kita ulangi untuk mengetikkan perintahnya fastboot kemudian spasi minus minus disable veritei kemudian minus minus disable verification kemudian spasi kemudian flash nah ini dia yang sebelumnya belum kita tulis flash baru spasi vbmeta kemudian spasi lagi nama file vbmetanya yaitu vbmeta.amg kemudian kita tekan enter dan tinggal kita tunggu hasilnya saja dan ini dia sudah muncul hasilnya sending vbmeta oke rating vbmeta sudah oke dan finish untuk komen yang terakhir kita bisa ketikkan fastboot spasi reboot spasi re boot kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai handphonenya restart kita lihat hasilnya bagaimana perhatikan sudah muncul logo redmi dan tidak ada tampilan notifikasi DM veritei is corrupt kemudian press power to continue lagi sekarang sudah langsung bisa loading masuk ke tampilan menu oke kita akan coba cek sekali lagi kita tekan tombol power kemudian kita akan coba untuk matikan handphone ini dan kita akan coba untuk menyalakan ulang handphone ini kita tekan tombol power lagi kita tunggu sampai muncul logo redmi di layarnya dan sekarang di sebelah kiri dari logo redminya sudah tidak muncul notifikasi DM veritei is corrupt kemudian press power to continue lagi handphone langsung masuk ke logo redmi kemudian loading sampai ke tampilan menu namun apakah status bootloader tetap permanen atau tidak setelah kita flash vb metanya ini apakah bootloader kembali terkunci lagi atau tidak kita akan cek saja kita bisa masuk ke setelan kemudian setelan tambahan kemudian opsi pengembang dan perhatikan untuk status bootloader masih ter UBL jadi tidak terkunci lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa jumpa